Beginilah kondisi rumah kontrakan yang ditinggali Lala bersama kedua orang tuanya di Desa Waringin, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Siapa sangka, Lala Diapitaloka yang masih duduk di bangku kelas 2 SMPN Palasah mempunyai segudang prestasi. Sejak duduk di kelas 1 sekolah dasar, Lala puluhan kali menjuarai karate baik tingkat daerah, provinsi, tingkat nasional maupun internasional. Sederetan piala dan medali sudah dimilikinya. Kegigihan berlatih saat kelas 5 SD, Lala sudah menjadi wakil Indonesia untuk mengikuti kejuaraan karate tingkat internasional di Berlin, Jerman, dan meraih juara pertama kategori kata perorangan. Dan bulan November lalu, Lala kembali membawa nama Indonesia harum dengan meraih juara karate kategori yang sama menjadi juara satu di Belgia. Saya sangat merasa bangga Lala bisa menjadi seorang juara dunia. Karena bagi kami yang berada di pelosok, yang berada di pedesaan, sangat-sangat sulit dengan fasilitas yang sangat minim dan bahkan mungkin. Kalau dibandingkan dengan di kota-kota itu sangat tidak layak. Lala yang bercita-cita ingin menjadi prajuri TNI atau pratiwi ini berharap dengan segudang prestasi yang dimilikinya bisa membahagiakan kedua orang tuanya bisa membuatkan rumah yang selama ini diimpikannya. Alhamdulillah, Lala kelas lima bisa meraih kejualan dunia di Berlin, Jerman, juara satu di kategori kata. Dan tahun ini, November 2018, Lala menjadi juara satu kata di Belgia. Edward Ruspendi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, melaporkan untuk CTV Network. Terima kasih.